Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya admin di channel trading saham Channel yang membahas sebetar saham yang ada di Indonesia Untuk segmen kali ini, ini menarik ya Kita akan bahas komentar dari subkabber kami yang rame sekali ya ini ya Disini kita akan bahas komentar dari Kak Luki Tania ya Sekitar 20 jam yang lalu Bahwa seharusnya semua retail atau investor trader boleh happy karena Goto bisa arah Sebab menguncukan semua orang Jadi ngapain diributin atau heboh Kalau mau ribut itu saham bebas saja Lihat saham bebas yang ARB bertubi mau jual satu lot saja tidak bisa Kita akan bahas komentar dari Kak Luki ini ya Di tema ini itu sangat rame sekali ya terhadap dari saham Goto ini Makanya kita sudah mengumpulkan beberapa data untuk pertimbangan kalian ya Untuk trading di saham Goto besok ya Di tema kali ini kita akan bahas mengenai yang ini ya teman-teman ya Makin geger ya Goto bergerak ganjil kemarin Dan pelaku pasar tunggu peran regulator ya Gini strategi cuan di saham Goto ya Ini rame sekali ya dari saham Goto ini ya Sebelum kita membahas topik Goto ini Perlukan ketahui bahwa kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun ya Keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing Jadi disclaimer amat teman-teman Baik kalian yang di review silahkan tulis di komentar kalian di bawah Dan kami akan segera mereviewnya Kami akan berusaha untuk update setiap hari untuk membantu tertinggalan sehingga bisa cuan konsisten Seperti itu Kita ke topik Topik tadi kita dapatkan dari ini ya teman-teman ya Ini dari pasardana.com Seperti itu Ini masih anget ya Goto bergerak ganjil pada prapenutupan Pelaku pasar tunggu peran regulator Regulator itu siapa sih ya Ini ya Kayak BI, OJK dan lain sebagainya Seperti itu ya Kita akan baca sekilas mengenai hal ini ya Yang rame sekali Mengenai dari saham Goto Kita baca dulu Nanti kita akan ada penjelasan dan data-data lain Untuk menjadi pertimbangan kalian Seperti itu Bahwa pelaku pasar modal menunggu peran regulator Dalam pengawasan transaksi efek berefek Ekuitas PT Goto Gojek Tokopedia TBK Atau IDKnya itu Goto Pada prapenutupan pada minggu terakhir Mei tahun 2023 Padahal dalam 3 bulan perangan bursa belakangan Goto bergerak di level terendah 89 per lembar dan tertinggi Hanya di level 132 per saham Ya Menanggapi komentar tadi Ya ini Turun ya dia Geger Naik juga geger Di saham Goto itu ya Namun pada penutupan perdagangan Tanggal 31 Mei tahun 2022 Juga yang lalu Goto ditutup naik 30 poin Atau setara 34,9% Ke level 147% Per lembar dengan nilai transaksi Sekitar 6,4 triliun Ya Berapa detik ya Sehingga Goto menyentuh batas Atas penerapan jual beli Atau auto reject atas atau arah ya Uniknya Goto sepanjang berlanggan sesi 1 dan 2 Hari terakhir Petang amai tahun 2022 itu Bergerak di level 104 sampai 108 per lembar Tapi saat Para penutupan Goto ditarik Ke atas sampai ke 147 Kemarin ya Dan menurut pengamat Pasar muda Yanuar Rizki Bahwa pola transaksi sebesarnya Sudah masuk Alerbusa Atau peringatan Karena penerapan jual Di 147 Seperti menggantung Karena melewati harga penawaran Di bawah 147 Dan penawaran itu Dibeli Logikanya Orang beli di harga murah Ini mau beli Di harga mahal Ini Peringatan seperti ini Ada prosesnya Dibursa sampai Ke OJK Ya betul sekali Tapi saya perhatikan Litigasi dan penegak hukum Bukan makin bagus Malah makin hancur Keluh dia dalam Media sosialnya Senada dengan Mantan diri Tumpus Efek Indonesia Pak Hasan Zain Mengatakan alarm khusus Harga Goto Pada market on close Tersebut sangat jelas Bahwa Yang pelaku Penggerak Ketian arah Goto Pelaku bukan Transaksi Untuk pemilikan Tapi harga dan Indeks Ya Ya nanti Kalian baca sendiri Namun Kita akan Terangkan ya Disitu ya Kita kencang dulu Dari saham Goto ya Kita bedah Bedah semua ya Kita sudah dapatkan Datanya Ya Ini ya teman-teman ya Palit Ini yang bikin Geger Padahal cuman Arah 34% Ya Saya main Di saham gorengan Arah 36% Enggak itu Cuman kan Ini kan Pasar yang lain Ya sepeduh Ya Ini ya Dari asingnya itu Mengakumulasi Ini Ini secara Enggak wajar ya Teman-teman ya Ini kalau dunia bursa Secara profesional Ini enggak wajar ya Ini ya Jadi kalau misalkan Kalian itu dari akademisi Kalian dari pasir keuangan Walaupun kalian itu punya dana gede Ya Namun juga belinya itu Harus secara logika Secara metrik ya Teman-teman ya Ini Kok langsung beli 2 miliar 800 Eh 2 Ini Ini 2 miliar 800 Ini dari Sistem Ini ya Diringkas Atau disederhanakan Biar investor itu Mudah untuk memahaminya Seperti itu Dan Banyak Ya Ngeri ya Sekali Dan ini juga Algoritma di Bitovernya ini Juga ini Kecolongan nih 114 Ya Banyak influencer Banyak market maker yang lain Yang sudah terkenal di media sosial ya Ada ya Oknum Seperti itu Namun sebenarnya Di Pasar modal itu Yang namanya market maker itu Banyak sebenarnya Dia enggak muncul Di media Dan lain sebagainya Viral dan lain sebagainya Dia juga Perlahan Cuman kan Dia menjaga Market maker yang lain Yang punya Pasar lain juga ya Contohnya Penunggu lah Ibaratnya Jadi setiap pasar itu ya Teman-teman ya Entah Gotoh Entah Bank BCA Entah itu Itu semua ada market maker nya disitu Ya ini Terjadinya antara Kecumberan sosial Jadi seperti itu Wajar lah Kalau misalkan Ini ya Transaksi 6 triliun Dikaret ke atas Ya seperti itu Nah ini kan Otomatis kan Apabila nih ya Itung-itungannya Kalau misalkan diguyur Karena ada 40% Ini kan secara Atau tidak kan Orang-orang yang baru Mengerti dunia pasar Ini pasar modal ini Ini bisa dimainkan Kalian ini gak Pasti dicurangi nih Kayak gini Nah itu yang menjadi Topik menarik Mantan bursa juga turun Terus legenda pasar modalnya juga turun Turun gunung ya Menanggapi hal ini Terus tadi artikel itu juga tadi ya Terus subscriber kami yang cerdas juga ya Menanggapi hal ini Nah ini yang topik yang sangat menarik ya Sebagai sekilas seperti itu Namun kita ke Strateginya ya teman-teman ya Memang Dalam dunia pasar modal itu Memang Di setiap pasar itu Ada penunggunya Ya Kayak gitu ya teman-teman ya Lalu Gimana efek Kita bagi retail mean Ya makanya itu Kalau kalian itu Bukan bandar Bukan apa-apa ya Kalian lebih ke invest Pilih saham-saham yang likuiditasnya oke Dan juga Fundamilannya bagus Ya seperti itu Contohnya kayak gini Caranya Ya kalian juga harus melihat Finansialnya Ini untuk menjadi pertimbangan Ya Ini dari saham goto ini Total penjualannya itu Ada kenaikan ya Dan ini ya Walaupun saham goto ini turun Ya Goto ini turun Atau Misalkan ruginya itu bengkak ya Tapi dia berhasil Mengecilkan kerugian ya Ini 6 juta Dan Di kuartal tahun 2023 Dia sudah mengecilkan hal ini Ya sekitar 3 juta 800 Ya seperti itu Memang Di dunia Ini ya teman-teman ya Market maker itu Emang ngejump ya teman-teman ya Kayak gitu ya Dan dia Kalau misalkan Dia punya uang banyak Ya Jangan kan goto Ya BBCA juga bisa digerakkan Seperti itu Namun kan BBCA kan ini kan Juga ada Orang-orang lain Ya Yang berkecimpung disitu Yang dia menjaga Seperti itu teman-teman ya Coba kita akan spill ya Dari BBCA ya Ini yang lebih Yang profesional ya Mungkin dari sisi Benar-benar Dan lain sebagainya Dia profesional Kita cek ya Dari bandarnya Ini ya BBCA Ya Kayak gini teman-teman Ya Ini normal Ya ini Kalau misalkan Bursa OJK Dan lain sebagainya Dia gak bakalan ganggu Gak ngutipin ini Tapi kalau kayak gini Ya Masti Ini kalau Misalkan gini ya Teman-teman ya Ya Jumlah kayak gini Apakah Enggak Menuai Pro dan kontra Ya Cuman kalau kita ya Syukur kita cuan Tujuan kita cuan Ya Di pasar modal kita kan cuan Dari itu Ya Dan ini Saham goto ini gimana Kenapa kok saham goto ini Ditarik ya Asumsi saya Ya Besok ini Akan di Tempatkan 15% ARB ya Jadi Kenapa kok saham goto ini Dikaret kates Ya Apabila besok mau Guyur Dia masih aman Kita cek ya Dari data transaksinya Ini secara market maker Cara berpikir market maker Market maker itu Dia kok beli sampai 147 itu Itu apakah Enggak Nyangkut min Yang enggak Market maker itu Dia itu adalah Investor Dan juga swing Jadi Dia itu belinya Pas waktu sini Ada transaksi gede Sekitar 164 Dia beli lagi Di posisi ini Di tanggal Februari kemarin Ketika dia turun Dia beli lagi Ini dibeli lagi Otomatis nanti Teraverage Antara Di sini teman-teman Di harga 89 Sampai Di harga 98 Dan jumlah Lotnya itu besar Banyak Seperti itu Dan uang yang Untuk menarikan Ini ya teman-teman Sampai ke 147 Itu Bandingannya itu 3 banding 1 Nah ini Satu Satunya Kalau misalkan ini Kemarin itu Naik 7 triliun Berarti dia sudah punya Barang di sini Teman-teman Di 90 ini Sekitar 21 triliun Kalau net sale Otomatis kan nanti Teraverage di harga area ini Teman-teman Nah besok ARB ARB 15% Otomatis nanti ARB Dikunci ARB 128 Nanti para retail Beli yang ARB Nanti barang-barang itu Tergantikan Ya teman-teman Dari barang yang punya Bandar ini Nanti Beraling fungsi Dari Gotoh Jadi seperti itu Ya Cara berpikirnya Untuk strategi dagang Ya Sebenarnya Kalau di ini itu Ini kan pure investasi Ya Cuman kalau Orang yang ngerti Dunia pasar Atau dunia ekonomi Dunia pasar modal Biasanya itu Dia background itu Akademisi Ya Entah itu MA Dan lain sebagainya Ya Saya juga Teori ini Juga diajarkan Ya Di Waktu S2 Ya S1 Dulu S1 juga Pengenalan Di SMK Dulu saya SMK nya itu Akutansi juga Ya Bermain kayak gitu Bermain keuangan Kayak gitu Ya Untuk dilombakan Dan kebetulan Dulu Waktu saya tertarik Di dunia ini Ya Akutansi ini Ya Karena dulu SMK Saya itu Saling juara Di sejawa tengah Mungkin ya Sampai ke S2 Ketemu dengan Para Ya Legenda di pasar modal Market maker Dan seperti itu Dan strategi bagaimana Min Untuk yang ini Ya Kalau Kalian itu Sudah Ngerti Segmen pasarnya Goto ini Ya Kalian ngerti Dari laporan Keuangan tadi Bahwa Saham Goto ini Orang-orang Goto ini Dia juga Profesional ya Dia sudah Mengecilkan Kerugiannya Ya Ini bisa untuk Pertimbangan Ya Ini ya Dan dia Total penjualan itu Meningkat Ya Seperti itu Itu kunjungnya Sebagai fundamental Terus dari Likwiditasnya yang cukup Gede ya Seperti ini Jadi yang Bermain ini Bukan Para retail Tapi Market maker Lain itu Masuk disini Blackrock Dan lain sebagainya Itu masuk Ya ini Bisa untuk Pertimbangan Untuk swing Dan juga Untuk invest Ya Bagi kalian Yang gak Kena Entah itu Ordernya itu Telat Ada ya Yang Sabkabar kami itu Dia Order Sellnya itu Telat Jadi Servernya itu Kalah sama Bandar Ya Itu Itu pernah saya Riset juga Di tahun 2020 Ya order saya itu Pernah Saya sudah Sudah pasang Sell Namun Telat sama Antrian Bari bandar Jadi Seperti itu Jadi Ketika kalian itu Scalper dan lain sebagainya Harus dipertimbangkan Itu ada Beberapa Yang pertama adalah Sistemnya Ya kalian Sistemnya ini harus cepat Gak delay Seperti itu Yang kedua Itu adalah PC kalian Mumpuni gak Ya Yang Ketiga Adalah Jaringan internetnya Ya Kalau Mau main Kalau Kalian sudah tahu Teori market maker Dan lain sebagainya Jadi Ya mungkin Kalian gak Gak bakal Kayak gitu Jadi ada beberapa Sekuritas Yang Ketika order Dan itu Juga delay Ketika Stop loss Jadi Lebih cepat Antrian Dari market maker Jadi seperti itu Jadi kasusnya Kayak tadi Komentarnya Ini ya Teman-teman ya Coba ini Yang Bebs Yang dikunci Dan gak bisa Mau jual satu lotus Saja gak bisa Karena sudah dikunci Sudah diguyur Di video-video sebelumnya Cara mengkunci ARB Untuk Mengarungi para retail Juga sudah kami Biasa bahas Namun Kita disendirin Pasal Kami Sudah ke Intinya saja Seperti itu Namun kita ringkas Seperti itu Jadi seperti itu Strateginya Teman-teman ya Jadi kalian bisa Tunggu Kalau misalkan Besok ARB Kalian beli saja Sedikit saja Satu lot Tidak masalah Karena kalian Lebih ke Invest dan juga Swing Terus ketika ARB lagi Beli satu lot saja Tidak masalah Disini Konten ini Mengedukasi kalian Habit atau Kebiasaan Cara mengamati Pasar Jadi Kebiasaan Sudah mengerti Kalian mau Terjun di pasar Manapun Entah Waski Kalian sudah Mengerti Teorinya Atau Siklusnya Atau Analoginya Atau Pergerakan Negresan Kalian sudah Mengerti Kenapa Saya terjun Di dunia pasar Model Karena ini Jadi untuk Bantu kalian Agar Melek akan Literasi Keuangan Seperti itu Begitu saja Dari saya Semoga Channel ini Bermanfaat Untuk kalian Terima kasih Bagi kalian Yang sudah Berlangganan Bersama Tim kami Akhirnya Portofolio kalian Akhirnya bisa Ijo terus Dan bagi kalian Yang pengen Gabung Bersama tim kami Silahkan gabung saja Dan manfaat Yang kalian dapatkan Adalah Rekomodansi saham Yang pasti cuma Untuk besok Silahkan gabung saja Cukup sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh